Pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di 4 TPS di Buleleng, Bali. Persiapan TPS telah dilakukan dan seluruh logistik telah didistribusikan ke masing-masing desa. Dua desa yang akan melakukan pemungutan suara ulang di Buleleng, yakni Desa Temukus dan Desa Pedawa. Ada 4 tempat TPS yang melakukan PSU. Sekolah Dasar Negeri 4 Desa Pedawa menjadi salah satu lokasi TPS yang melaksanakan PSU. TPS akan digunakan oleh 292 pemilih. PSU dilakukan akibat adanya surat suara caleg DPRD Kabupaten yang tertukar. Total sebanyak 1096 warga di Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali akan melakukan PSU. Kami sudah mengirimkan logistik untuk pemungutan suara ulang untuk desa Temukus dan baru di sini di Pedawa sudah diterima juga logistik untuk PSU di desa Pedawa. Untuk surat suara yang digunakan ini, dia akan berisikan label pemungutan suara ulang. Jadi ada stempelnya ya, stempel pemungutan suara ulang. Seluruh logistik juga sudah ditandai dengan tanda PSU. Pemungutan suara ulang di Buleleng, Bali dilakukan setelah Bawaslu menemukan pelanggaran. Pelanggaran ditemukan di TPS 4 dan 5 di desa Temukus, yakni adanya pemilih yang menggunakan surat atau suaranya di luar domisili. Selain itu, di TPS 5 dan 6 Banjar Pedawa ada surat suara DPRD yang tertukar, tidak sesuai dengan daerah pemilihannya dan sudah tercoblos. Bukan hanya di Buleleng, pemungutan suara ulang juga akan dilakukan di satu TPS di Gianyar. Sesuai dengan pleno KPU, pemungutan suara ulang di Buleleng akan dilakukan hari ini. Sementara di Gianyar akan digelar besok hari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada jurnalis Kompas TV, Kardian Narayana di Buleleng, Bali. Kardian, hingga saat ini bagaimana situasi proses pemungutan suara ulang di TPS 4 dan 5 di Buleleng? Baik, terima kasih Juno. Jadi saat ini saya berada di areal Balai Desa Adap, Desa Tempukus. Yang tempat ini digunakan untuk 2 TPS, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tempukus. Di TPS ini pemilihan berjalan dengan lancar, walaupun jumlah pemilih yang datang saat ini tidak bersebanding dengan yang datang di tanggal 14 yang lalu. Hari ini tercatat di TPS 4, ada baru 134 warga yang datang untuk menyalurkan hak pilihnya. Dan di TPS 5 itu baru ada 84 warga yang menyalurkan hak pilihnya. Kondisi ini, jika dilihat dari DPT, jumlahnya masih sekitar setengah atau bahkan kurang dari setengah DPT yang ada di 2 TPS ini. Ya, Kardian, untuk saat ini apa saja pertimbangan dari KPU untuk melakukan PSU terutama di 4 TPS Buleleng dan 1 TPS di Gianyar? Baik, untuk di 4 TPS di Buleleng, 2 yang ada di Desa Pedawul itu dilakukan PSU karena adanya surat suara yang tertukar. Seharusnya mereka mencoblos surat suara DPRD Tampupaten dari DAPIL 8. Mereka menerimanya DAPIL 3. Dan proses pemilihan sempat berjalan beberapa jam. Ada beberapa warga yang sudah menyalurkan hak pilihnya, total sekitar 40. Karena melihat kondisi itu akhirnya dari Bawaslu dan KPU sempat menghentikan proses pemilihan dan akhirnya memutuskan untuk melakukan PSU kembali di hari ini. Dan khusus untuk di TPS 5, 4 dan TPS 14 Desa Pering Gianyar itu kasusnya sama, itu adanya DPK. Daftar pemilih khusus yang menyalurkan hak pilihnya di luar domisili dari KTP-nya. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya Bawaslu dan KPU memutuskan untuk melakukan pemutahan suara ulang. Di TPS 4 dan 5 Desa Temukus itu terdapat 6 pemilih dari luar domisili yang menyalurkan surat suaranya di TPS ini. Sedangkan di TPS 14 Desa Pering Gianyar itu terdapat 2 orang yang menyalurkan hak pilihnya di luar dari domisili sesuai dengan KTP-nya. Mungkin, Bino. Ya, Kardian. Untuk saat ini bagaimana mekanisme pada saat nanti sudah dilakukan PSU dan seperti apa proses penghitungan dan rekaputulasinya yang akan dilaporkan ke KPU Pusat? Baik, untuk hari ini PPK Kecamatan Giliam Banyar sedang tidak melakukan perekapan karena masih menunggu hasil dari PSU hari ini. Jadi setelah PSU selesai dilakukan, pemutahan suara selesai, nanti pukul 13 Desa selanjutnya akan dilakukan dengan penghitungan suara yaitu seluruh rekaputulasinya akan dilakukan di ketinggalan kecamatan. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Kardian Narayana dari Buleleng, Bali.